hai 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 halo halo kita lagi ada di Omkara Resort Omkara Resort nih ini nggak kelihatan sih kayaknya jadi kita udah nginep disini dari kemarin dari kemarin sore dan kita baru meng-review tempat ini jadi bisa banget nih kalian pakai video kita ini buat rekomenasinya nah jadi kalau menurut kita tempat ini itu nggak jauh dari kota Jogja paling 30 menit-an ya lebih 30 menit-an sebelum Kaliurang Kaliurang lebih jauh ini nggak nyampe Kaliurang ini bukan Kaliurang jadi kalau misalnya mau ke sini itu dari Jalan Palagan Menjali Menumen Jogja kembali ke utara terus nanti cari dimana padaku Omkara Resort Omkara Resort jadi memang untuk tempatnya sih kayaknya memang dikonsep untuk alam alam dan kayaknya ada nuansa Jawa sama Balinya Jawa sama Bali itu dikombine disini jadi kalian yang nginep disini sih kita saranin buat memang mau cari tempat yang adem tempat untuk yang bertenang bersemedi jauh dari kota jauh dari kurian di Jakarta tuh tapi memang sih disini tempatnya agak-agak mencil agak-agak mencil enak sih dia asri banget banyak pohon-pohon kita masuk aja nggak kelihatan kalau misalnya itu satu hotel atau resort gitu nggak kelihatan masuk dari front office-nya itu kita masih jalan lagi masih jalan kaki jarangnya mungkin sekitar 50 meter dari depan kita melewati sungai bagus tempatnya nih kamarnya itu nggak banyak ini deluxe-nya itu mungkin sekitar lima atau enam ya jadi memang ini kita lagi lokasi kita ini di teras belakang dorong kamarnya jadi emang di kamarnya kemudian ada pintu dorong kaca gitu buat di teras kemudian habis teras itu di depan kita tuh udah semuanya pohon-pohon pohon-pohon asli banget terus pas kebetulan aja kita dapet pas di depan restonya di depan restonya nah oke kita mereview untuk kelebihan-kelebihannya nih kelebihannya ya dia deket tadi nggak jadi udah deket aja terus lokasinya alam banget jadi kalau tenang banget tenang jadi kalau misalnya kalian cuma numpang tidur doang di sini itu sayang banget jadi mendingan kalau mau di sini ya dinikmatinya ada di sini jadi memang tempat ini bukan cuma untuk tinggahan tidur doang di sampingnya ada sungai restonya bagus restonya tuh pas di sampingnya tuh sungai dimakan sambil dengar gemerci-gemerci air sungai itu kayak ada air terjunya gitu terus kalau malam kalau malam ada krik-krik jangkrik jangkrik karena emang deket sebelahnya tuh emang sawah ya jadi emang di sini tulisannya sih organik makanannya tuh makanan organik jadi mungkin kita pikir oh ya kali di samping tuh sawahnya sawahnya mereka gitu jadi kalau mau ngambil nasi gitu berasnya manen dari sawah situ terus sama lagi nih Wifi ya di sini Wifinya tuh kencang Wifinya kencang jadi walaupun kita di tempatnya terpencil kayak gini tapi untuk connecting internet gitu jadi langsung posting-posting di sosmed itu mantep banget apalagi mandinya bagus air panasnya TV-nya gede sini nggak pakai AC jadi alam banget dia konsepnya terbuka jadi kita setiap kamar dapat punya teras sendiri terbuka dindingnya tuh dominan kaca dominan kaca semua jadi terbuka semua sayanya kebanyakan dari alam sekolah merenangnya juga ada ada kolam merenang lumayan bagus agak kecil tapi bagus jadi kolam merenangnya tuh pas di samping sungai ya kayak di alam kayak renang di alam itu terus habis itu apa ya makanannya sih enak-enak aja sih ya ya sederhana sih karena emang konsepnya kan di apa kayak rumah sendiri dibawanya kesana ini memang enggak terlalu mewah makanannya ya makanan tradisional makanan tradisional disini tapi buat yang gak doyan nasi ada roti kok disini terang aja apalagi ya makanan masalah makanan sih restonya nggak 24 jam ya jadi kita saranin banget buat kalau misalnya nih kesini silahkan bawa makanan yang banyak bekel makanan berat boleh makanan ringan boleh karena malam itu cuman cuma sampai jam 9 malam dan kalau misalnya mau cari makanan di luar itu agak rempong agak jauh-jauh dari resortnya ini gitu ke pemukiman warga lumayan ini market gitu jauh jadi emang buat ngadem buat berdiam diri buat menjauh dari bikin ramein sejenak gitu kan weekend kemudian tempat ini untuk weekend sih rame full jadi kalau misalnya mau kesini kita saranin banget paling enggak satu atau dua bulan deh sebelumnya kalau memang ada rencana mau ke sini gitu lagi ya makanan yang nggak ditelepon kayak gitu jadi kalau kita mau ini ya harus ke depan tapi nggak bau belum iya jadi di ruangnya itu nggak ditelepon jadi ya gitu deh harus resepsionis ya dikit-gitnya jalan kaki lah sehat gitu kalau pernah kecil ada fasilitas sepedaan cuman kita nggak jadi nih planningnya emang kemarin kita mau sepedaan tapi nggak jadi sepedaan karena kita kesiangan kita bukan saya atau anda kita kesiangan dan abis harapan kita ngantuk terus kita paling tadi cuma nongkrong-nongkrongnya hidupannya kalau perenang doang sih nggak sempet nyimbur juga karena males besa-besahan karena udah mandi katanya tuh deh nih kalau sore kemarin kita sampai sini jam 5 atas kita masukkan sungai depan itu kan apa namanya agak kabur itu katanya ada warga mandiin sapi jadi warga ada kalau mau nonton warga mandiin sapi di situ bisa Jakarta nggak ada sapi di kota-kota besar nggak ada sapi jadi disini nonton sapinya apa lagi ya udah udah oke jadi karena memang ada sesuatu hal video-video kita yang nantinya kita bakal posting itu sorry banget nih suaranya mungkin kecil banget atau bahkan kemungkinan sih nggak gitu kedengeran karena memang ada trouble di gadgetnya kita jadi kita cuma bisa kasih eh apa ya gambaran-gambarannya aja nanti tempatnya kemudian jalan kita dari rumah persiapan kita dan lain-lain itu semua ada di video-video koleksi kita yang lainnya tentang Omkara Resort dan overall kalau punya kekurangan aku kasih nilai 8 8 8 8 8 juga jadi memang kita kompak kita adalah suami string dan kita kompak jadi untuk skala 1-10 kita kasih 8 buat Omkara Resort oke dan ini kita buat Omkara Resort Yogyakarta mungkin selanjutnya kalau misalnya kita jalan-jalan lagi ke satu tempat lagi nggak harus ke hotel sih ya nanti kita kasih review dan lihat lagi vlog kita oke thank you bye-bye